Pemirsa PMD Senaung bersama dengan Karang Taruna menggelar Open Turnamen Mola Kaki Antar-RT se-Desa Senaung Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar-RT dan BPD serta perangkat desa lainnya khususnya di Desa Senaung. Bertempat di lapangan Basako, Kampung Desa Senaung pada Minggu sore, kegiatan Open Turnamen Mola Kaki ini diikuti oleh pemuda Desa Senaung khususnya di RT 01-11. Untuk itu kegiatan ini ditutup langsung oleh KD Senaung Bustomi. Berdasarkan hasil final tersebut, juara 1 dipegang oleh RT 09, sedangkan untuk RT 10 mendapatkan juara 2, sementara itu juara 3 RT 5, 6, dan 7, sedangkan juara 4 RT 11. Final turnamen sepak bola antar-RT itu disaksikan langsung oleh Kepala Desa, Babin Kantipmas, para perangkat desa, anggota BPD, ketua RT dan RW, dan masyarakat setempat. Abdul Rohim yang merupakan salah satu pemain dari RT 09 menjadi pemain terbaik Liga RT Desa Senaung, sedangkan top skor pemain bola kaki, Freddy, mewakili dari RT 5, 6, dan 7. Dalam sebutannya, KD Senaung Bustomi menyampaikan terima kasih kepada Ketua RT dan Karang Taruna yang telah berpartisipasi sehingga mendukung kegiatan turnamen ini berjalan dengan baik. Dirinya bersyukur turnamen berjalan dengan lancar, tertib, dan aman hingga selesai. Bustomi juga berpesan untuk RT yang belum sempat masuk ke final jangan berkecil hati, semoga tahun depan bisa dilaksanakan lagi. Dan bagian juara agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi sportivitas dan kerjasamanya. Saya selaku kepada desa akan selalu mengadakan kegiatan rutinitas daripada kegiatan turnamen, sepak bola yang di Desa Nau yang insya Allah kita anggarkan dengan dana desa. Berapa hari yang diteraksanakan? Ini selama lebih kurang satu bulan diteraksanakan. Sekarang ini yang dimenalkan di final ini RT Bapak? Alhamdulillah dengan rangkaian daripada kompetisi pertandingan telah mendapatkan yaitu juara satu, yaitu dengan final tadi antara RT 9 dan RT 10. Alhamdulillah RT 9 menjadi juara satu. Terus untuk majukan RT 9 itu bagaimana? Ini kita tidak hanya untuk RT 9, tetapi untuk seluruh klub yang ada-ada di kita tingkatkan untuk permainan sepak bola, untuk regenasi yang kedatang. Kita mempunyai klub yang mumpuni, khususnya untuk Kabupaten Moro Jambi. Selain itu, kepada seluruh penitia pelaksana yang telah menyukseskan kegiatan turnamen ini, kedepannya akan melaksanakan kegiatan turnamen lebih meriah lagi. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih.